Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim wa karimu madjid alaih sayyidina wa habidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'lu ayuhannas Ittaqulloha haqa tufati Wa laa tamutunna illa wa antum muslimun Baubanaham lana min ladunka rahmatan Wa hayi'lana min amrina rusada Wa bisrahli sadwi wa yasidi amri Wa hlul updakan min lisani ya qawu qawli Wa rahmatika ya arhaman wa sallim Alhamdulillah Rabbin Alamin Kudusyukur kepada Allah SWT Yang memberikan kita begitu banyak ni'mat Di antaranya ni'mat iman, ni'mat islam Dan ni'mat kesehatan Sehingga saat ini kita masih bisa Mensyukuri ni'mat Allah Yang telah Allah berikan kepada kita Salawat serta salam Semoga terkira selalu kepada Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Momen bulan ini adalah bulan Dimana lahirnya manusia yang sangat cempurnya Dimana lahirnya manusia yang merubah kehidupan Yang tadinya zaman kegelapan Yang bodoh Yang begitu banyak kemaksiatan Begitu banyak yang harus dikorbankan pada saat itu Lahirnya manusia penolong umat Yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya Nabi Yang akan memberikan kipertolongan Syafatul Ujma nanti di yaumil kiamah Tidak ada lagi Nabi selain beliau Nabi yang bisa membantu umatnya Bisa menolong daripada kobaran neraka jahat Siapa saja yang dapat ditolong sama beliau Tentunya siapa saja yang beliau cintai Dan siapa saja yang sangat mencintai beliau Siapa diantaranya orang-orang yang sangat mencintai beliau Kita tunjukkan bagaimana rasa cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda Dalam kitab Di antaranya orang yang paling akan pertama kali Yang utama yang akan dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yaitu orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi Jadi sudah menunjukkan siapa saja yang selalu cinta kepada Nabi Yang banyak bersalawat kepada kanjeng Nabi Maka orang tersebut sudah jelas-jelas cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Maka pada saat itulah kanjeng Nabi mengetahui siapa orang-orang yang sangat cinta kepada diriku Maka aku akan tolong Mudah-mudahan kita diantara salah satu yang ditolong oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kalau kita pertaruhkan amal ibadah kita Belum tentu amal ibadah kita bisa menolong kita Kalau kita pertaruhkan puasa, sholat Belum tentu apa yang kita kerjakan Diterima oleh Allah sallallahu alaihi wa sallam Di antaranya harapan kita adalah Bagaimana kita mendapatkan pertolongan Yang sangat agung nanti di hari kiamat Yaitu pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mari kita perbanyak sholawat Mari kita hidupkan sholawat-sholawat Di rumah kita, di majlis kita Di masjid-masjid kita Supaya apa? Supaya jelas-jelas Kita bertambah cinta kepada Rasulullah Dan Nabi pun cinta kepada kita semuanya Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Begitu saja yang bisa saya sampaikan Satu hadis ini mudah-mudahan Mudah-mudahan menjadikan Kita bisa mendapat pertolongan Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Adhanullahu alaykum ajma'in Wa'lumma fiq'illah kuni tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati